Pendudukan dan catatan sipil di Seduk Capil, Kota Payakumbuh telah menerbitkan puluhan ribu kartu identitas anak KIA bagi anak yang ada di daerah itu. Meski telah melewati target nasional, tahun ini Seduk Capil terus menargetkan jumlah yang tersisa bisa secepatnya memiliki KIA dengan memberikan kartu KIA bagi anak yang baru lahir. Upaya percepatan bagi anak di Kota Payakumbuh yang belum memiliki kartu identitas anak atau KIA terus dilakukan dinas kependudukan dan catatan sipil. Saat ini dari 40 ribu lebih orang anak yang ada di Kota Payakumbuh, 50,3 persen diantaranya telah diterbitkan KIA. Percepatan yang dilakukan tersebut selain memberikan kartu KIA dan kartu keluarga bekerja sama dengan rumah bersalin, Seduk Capil juga menerbitkan kartu KIA saat mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Payakumbuh berdasarkan kartu keluarga. KIA merupakan identitas bagi anak yang baru lahir hingga berusia 17 tahun kurang satu hari. Dengan memiliki KIA, nantinya sama dengan memiliki identitas kependudukan KTP bagi orang dewasa. Selain itu, KIA juga berfungsi sebagai data kependidikan anak. Saat anak yang berusia 17 tahun, KIA dapat langsung diganti dengan KTP elektronik. 40.457 orang. Dari jumlah itu, kita sudah terbitkan kartu identitas anak sebanyak 50,31 persen. Artinya, separuh anak kota Payakumbuh sudah memiliki KIA. Selanjutnya, tentu target ini kita bekerja terus. Walaupun secara nasional, target untuk menerbitkan KIA sudah tercapai, tetapi kita akan tetap untuk tahun ini menambah jumlah capaian penerbitan KIA Kota Payakumbuh. Terdapat dua jenis kelompok KIA atau KTP anak yang dikeluarkan di Suduk Capil Payakumbuh, yaitu kelompok usia 0 hingga 5 tahun dan kelompok 5 hingga 17 tahun dengan fungsi yang sama. Selain bekerjasama dengan klinik atau tempat bersalin dalam percepatan kepemilikan KIA bagi anak, di Suduk Capil juga bekerjasama dengan sekolah, termasuk orang tua yang datang langsung untuk membuat KIA bagi anak mereka yang umumnya datang saat memperbaiki KTP. Demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.